Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa barik ala muhammadin wa ala liwa sahabihi ajma'in Pemirsa bisawadifian diramati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Bersama saya Adnan Fairus 30 menit ke depan Kita akan berbicara Tentang latar belakang salah seorang tokoh Dan salah seorang penulis produktif Dai Dan juga aktivis keislaman Beliau cukup sering muncul di layar kaca Kesayangan Anda Wisel TV Dan kali ini kita akan bedah tentang beliau Mau tahu seperti apa Alhamdulillah kita saat ini telah berada Di depan rumah beliau di kawasan Bekasi Kita akan berbicara dengan beliau Ikuti kami Kemirsa bisawadifian diramati Allah subhanahu wa ta'ala Saya sudah persis Berada di depan rumah beliau Yang beberapa waktu lalu mengalami Kecelakaan lalu lintas Hingga semua dirawat Kena cedera kaki Tidak patah Dan Alhamdulillah Kunjungan ini adalah kunjungan pertama Sekaligus kita akan menjenguk beliau Bagaimana kondisi beliau Setelah itu kita akan Mewancara banyak tentang beliau Kita akan sama beliau Sosok yang sederhana Penuh dengan ketawa doa Namun akhirnya diterima Di lembaga yang diinginkan Yang semula beliau Tidak diterima di kelas 1 Namun Diadakan tes ulang Beliau langsung naik ke kelas 4 Menarik sekali Jangan kemana-mana kita akan ikuti Kajian tentang latar belakang Dan kehebatan Serta peran dakwah beliau Setelah jadah berikut ini Masih bersama saya Atenan Fahirus Dialog khusus atau wacara eksklusif Dengan Ustadz Farid Ahmad Aukbah Kajian kita Di segmen pertama tadi Sudah membahas Latar belakang Beliau mengumpulkan ilmu Dan pengalaman dakwah Saat ini kita akan Kaji pada segmen kedua ini Produktivitas beliau Setelah menuntut ilmu Beliau kemudian menelurkan Beberapa karya Yang diantaranya Ada yang berbahasa Indonesia Ada juga karya yang berbahasa Arab Kita akan kaji pada segmen ini Ustadz Anda adalah sosok penulis produktif Baik buku Yang diterbitkan Maupun makalah-makalah Yang dipublish di www.alislamu.com Sejak kapan Anda Mulai produktif menulis ini Ya Alhamdulillah Pengalaman Di perpustakaan Libya itu Memberikan banyak Bekal Baik secara Teoritis Dan sekaligus Secara praktis Dimana Ketika saya Masih aktif Di perpustakaan itu Juga sering menulis Makalah Atau menerjemahkan Makalah-makalah Bahasa Arab Untuk kemudian Diterbitkan di media-media Berbahasa Indonesia Menulis dalam hal ini Tugas kampus Atau Tidak Itu sekedar Untuk upaya Kontribusi dalam bidang dakwah Lewat tulisan Jadi pengalaman itu Kemudian Menginspirasi saya Untuk Setelah pulang dari Australia itu Melaksanakan tugas-tugas dakwah Tidak hanya sebatas Cerama Tetapi juga Lewat tulisan Kemudian Sempat Kita Membuat website Namanya Al-Islam or ID Yang waktu itu Cukup Mendapat Apa ini Respa Perhatian dan respon luar biasa Dari umat Islam Bahkan dari seluruh dunia Yang waktu itu Orang masih belum banyak Paham tentang internet Dan sebagainya Kita sudah mendahului itu Yang kemudian Dari situlah kita Mencoba untuk Banyak menulis Termasuk Memberikan Penjelasan-penjelasan Terhadap pertanyaan-pertanyaan Yang Barangkali itu Buntu di tempat-tempat lain Kemudian kita bisa memberikan Alhamdulillah Jawaban-jawaban buat mereka Nah Di ranah dakwah Juga Kita akan banyak Menemukan Peluang untuk Mengadakan seminar Mengadakan beda buku Mengadakan kajian Dan mereka Meminta Untuk kita Siapkan Tulisan Atau makalah Guna menyampaikan Di dalam forum-forum itu Nah dengan itu Kita akan terpacu Kembali Tema apa yang Diminta Dan itulah Kemudian kita siapkan Alhamdulillah Ranah dakwah saya Berkembang Dari Maulai Aceh Sampai Irian Masya Allah Dan ditambah lagi Aktivitas saya Di lembaga-lembaga Tingkat nasional Seperti Alirsyad Saya pernah Sepuluh tahun lebih Menjadi Kepala Bidang Dakwah Ketua bidang dakwah Di lembaga Alirsyad Tingkat nasional Kemudian Saya juga Berkiprah Di Dewan Dakwah DKI Sebagai ketua Majusura sekarang Selain juga Kemudian Kita Menerbitkan buku Untuk Bimbingan buat umat Karena bagaimanapun Umat ini Butuh Sesuatu Yang tertulis Karena menurut penelitian 95% Umat kita itu Menonton Atau Mendengar Nah kurang Membaca Yang baca itu Educated people Cuma 5% Makanya Kita pun perlu Untuk Menyasar yang 5% ini Karena bagaimanapun Karya tulis Itu lebih abadi Daripada Hanya sebatas kita Cerama atau bicara Seperti itu Luar biasa Kemudian Menarik sekali Anda sudah Aktif menulis Dan mencoba Menerjemahkan artikel Yang sifatnya adalah Da'wah Ketika Anda masih Sebagai seorang Mahasiswa Dan sebagai Seorang kepala Perpustakaan di Lipia Nah Itu dulu Hari ini Ketika Tuntutan da'wah Anda Begitu tinggi Anda Kesibukan da'wahnya Luar biasa Anda masih bisa Produktif Yang menjadi Pertanyaan Mudasar bagi saya Apalagi Buku-buku yang Anda Terbitkan Dan Anda tulis itu Buku-buku yang Sifatnya referensial Referensi Yang harus kuat Itu kira-kira Kapan Nala'ah Buku-buku untuk Kemudian ditelurkan Menjadi karya tulis Ya sebenarnya Membaca Itu adalah Merupakan kunci Ilmu pengetahuan Makanya Al-Quran Turun pertama Ikhra Dengan banyak Membaca Kita akan Memperoleh Pointer-pointer Yang penting Dari Berbagai macam Penulis Dengan latar belakangnya Dengan bidang-bidang Yang begitu banyak Apalagi pengalaman Pustakaan itu Mengandung seluruh Bagian daripada Ilmu pengetahuan Namun kemudian Pola saya Dengan Setiap kali Mendapatkan sesuatu Yang menarik Dari buku-buku itu Saya buat catatan Dan kemudian Itulah Menginspirasi saya Untuk Membuat tulisan-tulisan Yang Tidak dibuat oleh orang lain Sekaligus Sebagai upaya Untuk Menutupi kekosongan Dan Untuk bimbingan Buat umat Makanya Ada yang saya buat Untuk Masyarakat umum Dalam arti Populer Ada yang Sifatnya Lebih spesifik Untuk mereka Yang bisa Kategori Ilmuwan Peneliti Ataupun Yang kategori Mereka Punya Basis pendidikan tinggi Seperti itu Kemudian Waktu nelahnya Kapan itu Bisa Bisa Dengar-dengar Kesibukan Ada sebagai seorang Ada ungkapan begini Dari pada ulama itu Seorang yang berilmu itu Akan masih Kategori berilmu Selama dia masih Terus belajar Nah belajar itu Bisa melalui Talaki langsung Kepada ulama Bisa juga Melewat pendalaman Membaca buku-buku Termasuk Karena ulama-ulama Terdahulu Sampai sekarang Dan itu Banyak sekali ilmu Yang bisa kita peroleh Nah dari situ Sekaligus Kita memberikan Dorongan Kepada siapapun Jangan berhenti Membaca Makanya saya Membaca itu Saya tekankan Terutama kepada diri saya Dan kepada mereka Paling tidak sehari 6 jam Untuk bisa Mendapatkan ilmu Dan pengembangan ilmu itu Nah dengan itu Kalaupun Gadang-gadang Saya Di kamar Nunggu Saya tidur Saya pun tidur Tapi malam bangun Saya baca lagi Jadi peluang-peluang Untuk bisa membaca Itu selalu kita gunakan Dan kalaupun Saya pergi Umroh atau haji Senantiasa Saya sempatkan Ke tokoh-tokoh buku Untuk mencari Buku-buku yang Tidak ada di Indonesia Yang bisa saya miliki Sehingga saya punya Banyak referensi Yang mungkin Pihak lain tidak punya Karena itu Merupakan hal-hal Yang memang Dicari Lewat Upaya-upaya Yang cukup Melelahkan Pada saat kita mencari Buku-buku itu Jadi peluang itu Sebenarnya banyak Makanya Kalau dikatakan Waktu Maka kewajiban Kita lebih banyak Daripada waktu Alhamdulillah Saya merasa Waktu saya berkah Meskipun aktivitas Begitu banyak Tanggung jawab Rumah tangga Kemudian Mengurus Lembaga pendidikan Al-Islam Dan lain sebagainya Alhamdulillah Semuanya Perjalan lancar Dan itu Sebenarnya Tinggal masalah Manajemennya Bagaimana mengatur waktu Baik kita Pemirsa Pemirsa Dari sisi membaca Referensi beliau Sangat kuat Nampaknya Inilah yang menjadi Salah satu Yang menyokong Keberhasilan beliau Dalam hal Kajian referensial Dan Tadi beliau Sering menekankan Masalah membaca Sampai beliau Katakan Para ulama Ngatakan Seorang ulama Akan tetap Dikatakan ulama Selama dia membaca Selama dia belajar Kita akan Minta tips-tips Cara baca beliau Yang Bisa kita Bawa Dan kita bisa Praktekan nanti Di rumah Jangan kemana-mana Pada segmen Kita akan Mendengarkan Beberapa tips Khusus dari beliau Tentang membaca Dan beberapa Tema menarik Yang lain Bersama saya Dan saya Alhamdulillah Alhamdulillah Departemen pendidikan Yayasan Al-Sofwai Jakarta Telah menerbitkan buku-buku Paket pelajaran bidang studi ilmu agama Yang sesuai dengan sunnah Untuk sekolah dasar ilmu Islam terpadu SDIT Keistimewaan buku SD unggulan Disusun berdasarkan KTSP 2008 Yang telah disesuaikan dan dikembangkan Man hads ahlu sunnah wal jama'ah Harga terjangkau Tersedia Untuk enam bidang studi Al-Quran dan hadis Akidah Fiki Bahasa Arab Adab Islam Dan sejarah Islam Telah digunakan oleh lebih dari 200 SDIT dan MI Buku adab Islam Untuk kelas 1 Sampai dengan Kelas 6 SD Buku akidah Buku fikir Al-Quran dan hadis Buku bahasa Arab Buku bahasa Arab Al-Quran dan hadis 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 dan buku sejarah Islam. Tersedia diskon menarik untuk setiap pembelian paket buku SD unggulan Al-Sofwa dalam jumlah tertentu. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0813-8936-3532, PIN BBM 73D-94964 Informasi lebih lengkap dapat diakses di alsofwa.com atau buku SD unggulan.com Terima kasih telah menonton! 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 kasih Anda untuk akan membaca atau mengetahui hal-hal yang berkembang di lapangan yang kemudian jangan lupa bahwa tanda suatu bangsa maju kalau bangsa itu banyak membaca perhatikan bangsa Jepang bangsa-bangsa maju negara lain mereka banyak membaca karena itu tanda orang maju makanya kalau suatu bangsa perusahaannya rame toko bukunya rame maka boleh dikatakan bangsa itu maju tapi kalau kemudian bangsa itu yang rame rumah sakitnya malnya pasarnya itu indikasi bangsa itu konsumtif dan itu berarti bermasalah seperti itu baik menarik sekali pengisian dari Allah subhanahu wa ta'ala poin-poin yang boleh sampaikan dalam membaca saya akan memberikan review lagi yang pertama adalah dari sisi cara baca kita adalah mata kita bergerak namun kepala kita tidak ikut bergerak ini disampaikan beliau tadi kemudian kedua adalah ketika kita membaca buku lihat dulu judulnya apakah judul itu menarik untuk kita ataukah judul itu tidak begitu menarik untuk kita pelajari jadi menyesuaikan kemudian ketiga adalah melihat pengarangnya nah ini menarik sampai disini saya akan berpisah untuk bertanya kepada Ustadz Ustadz melihat pengarangnya tadi Anda katakan ahli atau bukan ahli itu relevansinya dengan judul buka apa Ustadz? gini pengarang ini senantiasa akan ada dua modelnya pengarang yang memang dia di bidangnya dan mempunyai metodologi yang benar baik itu secara metode pemikiran atau metode syari'i punya landasan-landasan syariat secara benar nah ini harus kita prioritaskan ulama-ulama yang punya pola seperti ini yang harus kita utamakan supaya kita tidak terkena racun-racun pemikiran menyimpang nah ada penulis yang kedua yang mereka ini bukan kategori ahli betul atau mungkin juga bisa dikatakan ahli tetapi metodologinya bermasalah kemudian pemahaman syari'inya mungkin tidak terlalu kuat akibatnya tidak jarang dia menyampaikan poin-poin yang justru mengandung ke racun buat pemikiran kita membayakan pemikiran kita makanya untuk itu penting melihat penulis supaya kita aman dari kemungkinan racun-racun yang ditebar dalam tulisannya itu umpamanya kalau kita membaca tulisan para orientalis kita harus penuh dengan kewaspadaan karena mereka menulis ada misi-misi lain apalagi ketika mereka menulis tentang syariat-syariat Islam ya sehingga karenanya warga klubikum ini yang kemudian perlu diperhatikan dari sisi penulis ya agar kemudian kita selamat dari kemungkinan penyimpangan-penyimpangan para penulis kita karena mereka juga ada yang punya misi ke arah penyimpangan memang untuk merusak pemikiran untuk merusak pemikiran seperti itu namanya brandwashing Masya Allah luar biasa sekali itu tadi adalah pentingnya atau betapa urgennya kita mengetahui kapasitas pengarang sebuah buku yang perlu kita baca jadi misalnya sekarang itu tadi trik yang ketiga kemudian beliau menganjutkan ada tiga lagi adalah sebelum kita membuka buku secara sempurna yang pertama kita baca adalah kata pengantarnya terlebih dahulu karena kata beliau kata pengantar akan menggambarkan isi buku tidak secara keseluruhan namun secara umum seperti itu kurang lebih ya kemudian berikutnya beliau menyampaikan setelah membaca pengantar kita baca indeks atau isi buku dari situ kita akan mencoba membaca poin-poin yang memang menarik untuk kita baca yang memang sebelumnya kita belum tahu tentang poin tersebut sehingga kajiannya terus menarik dan menarik meskipun kajian yang kita baca adalah acak, random, tidak berurutan dari halaman awal sampai terakhir begitu kemudian yang terakhir adalah setelah kita menyelesaikan beberapa sub tema yang ada di buku itu jangan lupa diakhiri dengan membaca penutup buku sebagai khulasah atau ringkasan kalau lebih seperti itu hari ini masya Allah banyak sekali hikmah yang akan menurutkan untuk saya dan para pemerintah kita sekarang di rumah Ustadz insya Allah Ustadz sekian perjumpaan kita dengan beliau Ustadz Farid Ahmad Uqbah MA beliau menyelesaikan studi pendidikan S2 di jurusan apa Ustadz? politik Islam dan saat ini beliau aktif di yayasan yang belum rintis yayasan apa Ustadz namanya? Alislam alamatnya dimana Ustadz bisa di share? di kampung sawah 39A Pondok Melati Bekasi adakah jandutin yang bisa ikuti Ustadz untuk datang ke masjid? sebenarnya alislam ini disiapkan untuk umat islam terutama di wilayah ini karena wilayah ini mengandung upaya penyesatan yang luar biasa terutama gerakan kristianisasi bahkan muncul berikutnya gerakan syianisasi di tempat kita ini makanya perlu islamic center kita ini bergerak membentengi umat sekaligus mencerdaskan mereka satu, melalui kajian-kajian ceramah-ceramah itu terutama pada setiap malam ahad malam ahad di masjid al-islam di masjid al-islam dari maulai marif sampai jam 8.09 dengan sumber yang berbeda-beda termasuk saya kemudian disana juga ada kajian-kajian untuk ibu-ibu itu dilakukan untuk penguatan Fikunisa kita adakan juga kajian-kajian untuk para pegawai yang mereka mungkin waktunya hanya waktu libur kita juga ada pendalaman kuliah tibu nabawi untuk menguatkan mereka biar sehat dalam kehidupannya perlu memahami metode tibu nabawi kemudian yang paling penting semuanya kita membuat pendidikan tinggi para da'i untuk menawarkan kadar-kadar da'i yang berkualitas yang kemudian masuk di kita mereka lulus pesantren kemudian kita gemeleng dua tahun sampai hafal Quran sampai menguasai kitab dan mereka terutama menguasai di satu bidang kita ada empat bidang bidang akidah dan aliran-aliran bidang Al-Quran dan ilmu-ilmunya bidang sunnah dan ilmu-ilmunya dan bidang fikih dan usul fikih nah kemudian kalau mereka menguasai satu bagian ini dan kemudian mereka bisa menyelesaikan skripsi pada akhir tahun dalam itu skripsi lapangan maka yang pertama mereka nulis skripsi dalam bahasa Arab kedua nulis skripsi dalam Indonesia dan setelah terbukti kelayakannya maka menyatakan lulus di tempat kita dan akan menyebar untuk berdakwah di Indonesia Alhamdulillah mereka sudah menyebar di semua daerah yang jumlah pelulusannya sudah mencapai 200 lebih Masya Allah luar biasa sekali usaha beliau yang ternyata tidak hanya terhenti pada dawah di ceramah di masjid-masjid namun beliau juga mengkader kader-kader agak menjadi sosok-sosok alim seperti beliau setidaknya Insya Allah harus lebih baik dari saya lebih baik dari Ustadz Farid Masya Allah baik pemirsa sekian perjumpaan kami dengan Ustadz Farid terima kasih banyak Ustadz ilmunya banyak sekali yang kita serap dan Insya Allah bisa kita bawa dan share kepada Pemirsa Ustadz TV di rumah baik Pemirsa Ustadz TV di rumah demikian perjumpaan kita pada siang hari ini Sama Ustadz Farid Tugbah kita akhiri Subhanaka Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh